Jokowi dan Maruf Amin Resmi langsar dari kursi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia perhari ini, Minggu 20 Januari, kedua tokoh negara tersebut mendapat uang pensiun usai tak lagi menjabat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Lu No. 7 Tahun tahun 1978 tentang hak keuangan administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Berikut bunyi Pasal 60 No. 7 Tahun tahun 1978, tulis-ul tersebut. Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Adapun gaji pokok yang diterima Maruf Amin adalah 20.160.000 rupiah, yakni 4 kali gaji yang diterima Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar 5.040.000 rupiah. Kemudian, tunjangan jabatan yang diterima Maruf Amin perbulannya adalah sebesar 22 juta rupiah. Dengan demikian, Maruf Amin setidaknya menerima uang pensiun sebesar 42.160.000 rupiah perbulannya, belum termasuk tunjangan melekat lainnya, biaya rumah tangga, serta seluruh biaya perawatan kesehatannya, serta keluarganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!